Intro Halo jurikers, kembali lagi di Ataman Afghast Youtuber Kali ini kita akan membahas mengenai karakter misterius di gajah club part 2 Ya jadi di part 1 gue udah bahas sebuah club bernama club glitch Dimana club glitch itu banyak banget karakter misterius Dan disini gue bakal membahas 3 karakter misterius Yaitu Yuni, Lemo, dan juga Kuku Ya ini gue udah dapet dari beberapa informasi Seperti dari Kimizu, Kei Cut Official, dan lain-lainnya Dan gue juga cari di gajah club wikipedia Dan gue dapet teori dan juga cerita tentang mereka bertiga Oke kita ke Yuni dan Lemo dulu ya Jadi mereka itu memang karakternya kayak imut ya Cibi ya pasti cibi imut ya kayaknya Ya mereka imut tapi mereka itu pegangnya Senjata pisau daging dan juga gergaji mesin Cukup seram sih ya memang agak cukup seram Mereka itu karakter-karakter kayak gitu Kenapa megangnya malahan kayak senjata tajam gitu Kayak membunuh gitu Ya lebih logisnya aja kita ke Ya ada ceritanya ya Jadi mereka itu memang mempunyai masa lalu yang kelam Atau masa lalu yang sedih menyerangkan Atau mungkin agak gelap gitu lah ya Jadi mereka itu Yuni itu kehilangan kakaknya Yaitu Wonder End Kalau nggak salah namanya Wonder End Kalau salah ya mohon maaf Oke jadi dia itu punya kakak namanya Wonder End Dan ada beberapa teori ya bahwa Teori yang mendukung tentang kematiannya Wonder End Yaitu teori pertama Wonder End bunuh diri loncat dari ketinggian Ya hal itu dibuktiin dari video milik Ramunande Yang judulnya Life Letters Meme Disitu bahwa ada gambar Dimana kakaknya Yuni itu bunuh diri dari atap Ya langsung jatuh dari ketinggian Nah teori kedua tentang kematian Wonder End Yaitu Wonder End dibunuh oleh Mocha Ya kalau kalian nggak tau Mocha itu siapa Mocha itu ada di website Gajah Club Ya kalian cari aja gajahclub.com Dan nanti disitu Kalian pergi ke Club Dark Dan di Club Dark kalian akan bertemu Mocha Nah disitu dibuktiin dari layar ponsel milik Mocha Bahwa ada tercermin sebuah bunga dan juga Telinga kelinci Selain itu juga ada sebuah bayangan ya Di belakangnya itu kayak ada bayangan seram gitu Nah itu yang mungkin mendukung teori tentang kematiannya Wonder End ya Dan gue masih nggak tau juga ini masih misteri Apakah dia bunuh atau dibunuh diri ya Agak serem sih menurut gue ya Dan kalau kalian lihat karakternya ya Dua karakter itu Apalagi kalau pas battle ya Pas battle kan ada story Story Gajah Clubnya ya Kalau kalian belum baca Belum lihat story Gajah Clubnya Silahkan cek thumbnail yang seperti ini Atau cek link di bawah aja ya Oke Nah jadi gue udah tau personalitynya mereka berdua Nah kalau Yuni ya Yuni itu punya sifatnya yaitu protektif Ya protektif terhadap Lemo Jadi dia itu bener-bener melindungi Lemo Dari semua kejahatan gitu Ya karena memang Yuni itu Nggak mau kejadian yang sama terulang lagi Seperti hal yang terjadi oleh kakaknya Nah kalau Lemo Lemo itu sifatnya agak pendiam Dan juga selalu nggak mood ya Tidak mood gitu Pemurung lah orangnya Ya kalian bisa lihat aja ya Karakternya memang dia itu Kayak cemberut gitu ya Kayak nggak ada Senang-senangnya Atau Kayak nggak ada Ekspresi gitulah Tapi ya nggak datar juga Sehingga Cuek lah orangnya Ya jadi Disitu gue udah bahas ya Dua karakter itu Bahwa mereka Mereka kenapa Memegangnya senjata-senjata tajam Kayak gitu Karena Masa Masa lalunya Bener-bener Seram ya Atau juga Menyedihkan juga Dan Entah kenapa Gue berinding gitu Kalau sandanya Cari informasi tentang Wonder End Ya memang agak serem sih Beneran Kalau sandanya Misteri tentang Wonder End Dan katanya 2021 Bakalan ada Game baru ya Yang tentang Wonder End So kita tunggu aja Tapi juga Lu nih bilang Kalau sandanya ada Gajah Animal Crossing ya Nggak tau juga sih Gue masih heran ya Nanti kita tunggu aja Yang nggak tau Lu nih mau buat game apa Kita tunggu aja Tinggal tunggu aja Kalau sandanya udah ada Spoilernya Nanti gue bahas juga ya Oke Gue udah bahas tentang Uni dan Lemo Ya kali ini gue bakal Membahas Mengenai karakter Kuku Ya Kalian kalau nggak tau Kuku Ya Ya bukan Kuku itu Maksudnya Jadi Kuku itu ada di Club Danger Kalau sandanya kalian cari Club Danger Itu bakalan ada Kuku ya Nah Kuku ini Karakternya agak imut Tapi megangnya sama Kayak Uni Yaitu Senjata Apa ya Pisau daging ya Wuh Agak serem juga sih Nah jadi Kuku Nama aslinya Yaitu Kuku Kanzeki Ya Kuku Kanzeki Kalau salah Kalau salah pengucapan Ya mohon maaf Gitu Gue 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 suka Salah ngomong gitu ya Kalau sandanya gitu Nah kalau Kuku Kanzeki Itu ada di Club Danger Dan juga Gacha Club Nah Ada juga Di anime Gacha Kalau kalian Main anime Gacha Pasti tau Yaitu Kokoru Kuku Ya itu sama aja Karakternya Megangnya juga sama Yaitu Pisau daging Nah Kenapa sih Dia itu Megangnya pisau daging Kok serem banget ya Ya sebenarnya Itu karakter dewasa Ya sebenarnya Tapi karena memang Di Gacha Club Jadinya Jibi Ya Atau imut gitu Nah jadi Personality nya Kuku Yaitu Yandere Dia juga Punya sebutan Yaitu Yandere Kuku Ya karena Kalau kalian Nggak tau Yandere itu apa Yandere adalah Sebuah istilah Jepang Untuk Orang yang Awalnya Sangat mengasihi Dan lemah lembut Kepada seseorang Sebelum sifat mereka Menjadi Destruktif Secara Alamiah Sering kali lewat Kekerasan Dan Atau Kebrutalan Ya agak serem juga sih Ini beneran karakternya Ya gue Udah dapet dari Gacha Club Wikipedia Bahwa Ada sebuah cerita Mengenai Kuku Kanzeki Ya gue bakalan langsung Kasih tau Ceritanya Ya jadi Kuku Kanzeki Ya itu Menjadi Urban Legend Gacha Club Ya menjadi Urban Legend Di dunia Gacha Ya menjadi Urban Legend Nah jadi Kuku adalah Siswi Bersama Kugari Dan Auri Yang terobsesi Dengan Mantan Ya jadi itu Memang Kuku itu Apa ya Suka bersama Dengan Kugari Dan Auri Dan dia juga Sedang Dipenjara Di Sebuah Corruption Atau Corrupted Ya sebuah Kayak Club Ya sebuah Club Dark atau Club Gelap Di Gacha Club Ya itu Jadi ada Club Namanya Club Corruption Disitu Tempatnya Orang-orang Jahat Disitu Ya Oke Setelah Dibebaskan Dari Club Corruption Itu Kuku Kanzeki Itu berulah Lagi Ya jadi Dia Masih Tetap Kayak Sifatnya Yang dulu Ya itu Yang kejam Nah Setiap Hari Valentin Orang-orang Yang cemburu Dengan Pasangan Valentin Ya yang Kayak Cemburu Atau Mungkin Terhina Itu akan Ke kuil Melakukan Persembahan Dan Memberikan Informasi Target Untuk Dibunuh Oleh Kuku Ya jadi Mereka Itu mungkin Ada yang Cemburu Atau Setelah Disakitin Dia itu Kayak Pergi ke kuil Dan juga Melakukan Persembahan Dan juga Ngasih Sebuah Informasi Ya Lebih Sempatnya Kayak Santet Gitu Ya tapi Ini Versi Orang Aslinya Gitu Ya Pake Orang Asli Ya tapi Agak Serem Juga Memang Beneran Ceritanya Kayak Dibikin Asli Gitu Nah Biasanya Korbannya Disebut Senpai Senpai Maka Dari itu Dia disebut Pembunuh Senpai Nah Kalau Seandainya Kalian Cek Di Bionya Itu Kan Ada Behind Senpai Awas Belakang Kalian Oke Nah Jadi Disitulah Ceritanya Bahwa Untuk Karakter Yuni Dan Lemo Memang Mereka Itu Punya Masa Lalu Yang Kelam Makanya Mereka Itu Kayak Lihatnya Kayak Seremin Gitu Ya Sadis Ya Memang Seperti Itulah Sifatnya Ya Dan Mereka Itu Yuni Dan Lemo Memang Bener-bener Teman Yang Erat Gitu Yang Gak Bisa Lepas Gitu Nah Mereka Memang Pasti Tapi Yang Lebih Herannya Lagi Yuni Di Karakter Gacha Life Itu Menurut Gue Kayak Biasa Gitu Menurut Gak Ada Sadis Sadis Setelah Di Gacha Club Mulai Sifat Sadis Sadis Keluar Agak Misteri Juga Memang Bener-bener Di Gacha Club Penuh Dengan Misteri Dan Esterex Dan Untuk Kuku Kan Zeki Kalian Tahu Bahwa Dia Memang Yandere Termasuk Personality Yandere Dan Bisa Dibilang Kalau Seandainya Personality Yandere Ya Udah Pasti Gak Asing Banget Dengan Namanya Pembunuhan Oke Kayaknya Sampai Sini Dulu Gue Bahas Tentang Karakter Misterius Di Gacha Club So Kalau Seandainya Kalian Ketemu Karakter Misterius Lagi Yang Perlu Gue Bahas Jangan Lupa Komen Di Bawah Dan Mungkin Kalau Yang Gina Gaya Karena Gue Belum Cukup Informasi Tentang Gina Dan Nanti Gue Cari Kok Informasi Tentang Gina Ini So Saya Atam Naf Bang Bidu Dudi Bye Bye See you Next Time Bye 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 Sub indo by broth3rmax